Pemirsa marahnya kasus kekerasan terhadap anak di sejumlah wilayah di tanah air belakangan ini cukup meresahkan masyarakat. Hal ini mengundang sejumlah perhatian terubah suksatuan reskrim Polres Petenghari yang mengimbau kepada masyarakat khususnya para orang tua untuk senantiasa mengawasi aktivitas adak-adak di luar rumah. Sebagai upaya meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, Satuan Reserse Kriminal atau Satres Krim Polres Petenghari mengimbau terkait potensi kekerasan terhadap adak di Kabupaten Petenghari. Kepala Satres Krim Petenghari, AKBP Husti Abda menyampaikan agar masyarakat khususnya para orang tua agar senantiasa mengawasi pergaulan atau aktivitas anak di luar rumah. Ia menjelaskan aksi kekerasan terhadap adak dapat mengintai kapanpun dan dimanapun, sehingga peran orang tua atau orang terdekat dalam mengontrol aktivitas anak tentunya sangat diperlukan. Mungkin kalau dari kami, dari Satres Krim Polres Petenghari ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Petenghari untuk senantiasa memperhatikan anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Supaya diperhatikan kesehariannya, teman-temannya siapa, sehari-harinya ngepain. Apabila mungkin bapak ibunya bekerja, mungkin ada orang yang bisa membantu mengawasi si anak-anak tersebut supaya ketahuan anak ini mainnya kemana, sama siapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila di wilayah kita, di Kabupaten Petenghari ada korban, jangan segera-sengan untuk melapor. Apabila takut, silakan datang ke Polsek ataupun melaporkan di website Polri, di 1-1-0 juga bisa, nanti kami yang datang ke sana untuk mengamankan. Jangan sampai nanti khawatir, takut, tidak melapor. Jadi nanti kerahasian akan dijamin. AKBP Husni Abda juga mengatakan, apabila ditemukan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan agar dapat segera melaporkan tindakan tersebut ke Polsek terdekat atau langsung laporkan ke Polres Petenghari. Bu Hamad Aryudah, Jek TV, melaporkan.